Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dengan channel jual pipit tanaman buah ini ada beberapa pohon ini kita mau packing ini pohon kiwi bosku untuk pemakingan hari ini ini ada kiwi nah ini ada kiwi terus ini delima delimanya sudah berbunga bosku ini buah delima ini kita mulai dengan ini sudah sekarang ini bosku matoa matoa itu matoa merah bosku yang buahnya itu manis mantap gitu tapi kalau untuk matoa ini rata-rata ketinggiannya 50-70 cm itu caranya sama mengurangi media kalau di media nya itu dihati kokopi seperti ini itu berhati-hati soalnya tujuannya kalau dikasih kokopi seperti ini itu di tanahnya itu akan bertahan lama bosku basahnya itu di akar tetap segar walaupun untuk perjalanan sampai 1 minit lebih tapi kalau dikasih kokopi nanti mudah kering jadi akarnya tapi kalau dikasih kokopi nanti bisa dikasih kokopi nanti bisa dikasih kokopi nanti kalau dikurangi nanti paling satu kilo isi dua atau satu kilo isi satu nah ini tuh gimana terbuat media kita kurangi secara mengurangi dimasukkan ke air kan ini akar tetap terbaik susu nah si kokopi nah ini yang untuk jeruknya berjanji biar akar itu tetap segar kelima ini ada beberapa item lumayan dari ini nah ini untuk jeruknya bosku ini jenis jeruk madu sium nanti juga ada jeruk santang madu kalau itu beda waktu kalau untuk jeruk antara jeruk sium sama yang santang madu masih mahal yang santang madu jadi itu bedanya sudah berdua nanti bisa jadi kalau dibeli datang langsung dikasih jadi tinggal tidak pun bosku ini mediannya ditambahkan tapi masih pakai koribang jadi kalau bosku mau order langsung apa tempat ganti media atau pot yang lebih besar kondisi sudah berdua atau sedang berdua ini bos mantap kita melayani dari online ke seluruh Indonesia bosku jadi bosku tinggal transaksi tapi kita tidak melayani perutangan atau CURJ bosku ke seluruh Indonesia semua kes nah ini seperti kemarin selesium ini favoritnya bosku ini lesi lesi merah atau bibit yang dari asal tanaman ini dari Cina bosku kemudian dikembang biakan atau diperbanyakan di Indonesia lesi merah hasil takok bosku nah ini lesi yang kita kurangi bukan dari bisi tapi hasil takok bosku ini kalau bisa dibeli itu misalkan yang kalau enggak aku latih ya jadi eh cangkok orang kalau lagi itu jarang yang pengasih adanya dari bisi sama cangkok bosku pasti anginnya kencang tutup pota angin bosku kalau bulat 8-7-8 anginnya kenceng ini tanaman leci merah hasil tangkok nah ini pusat bosku apel pusat buda dengan bidara bosku kalau bidara Arab itu daunnya itu kecil tapi kalau apel pusat atau apel India ini daunnya itu lebar tidak berduri kalau bidara itu kan berduri jadi hari ini kita packing ada beberapa macam item pisang nah ini pusatnya ini bisa kirim ke warjawa bosku aman dijamin nah ini pisang bosku jenis pisang sadu kemarin ada yang beli pisang lapendis kepo Ambon semuanya tersebut jadi setiap melayani ke seluruh Indonesia nanti kalau ada yang minat bisa langsung sampai nomor admin bosku nanti nomornya saya taruh dalam video nanti kita tunjukkan cara packingnya nah kemarin teman-teman banyak yang belum paham cara packing tanah buah cuman kita sekalanya ini masih packing lebih kecil nanti kalau ada permintaan yang ukuran besar kita siap melayani ini untuk jambu jenis bajang leang bosku jadi macam-macam jambu itu bisa dibuatkan dari bentuk daunnya bosku sekarang ini jenisnya bajang leang hasil okulasi semuanya hasil okulasi begu hasil okulasi sama dangkok siap di order selalu ready jambu bajang leang ini jenis pisangnya sama satu item eh satu pangkat minta dua pohon bosku bisa disisi di kampung 4 pohon terserah nanti jatuh order yang masuk pisang tanduk pisang kepo juga ada nah ini yang ini ceri peternam bosku jadi ceri macam-macam ceri itu banyak ada ceri Barbados ceri peternam ee ceri ya ini termasuk yang favorit yang sering mudah gampang berubah itu yang jenis ceri peternam bosku nah ini bisa dibedakan dengan yang Barbados itu dari batangnya kalau yang Barbados itu batangnya identik agak hitam terus daunnya ini agak bundar bosku tapi kalau ceri peternam ini daunnya agak panjang warna pohonnya lebih keputih-putian jadi harus beda membedakan soalnya kalau yang Barbados itu rasanya enggak begitu manis bosku jadi ada asemnya tapi kalau yang ceri peternam ini manis bisa dibedakan cara membungkusnya atau packingnya itu gini bosku ini kita packing kita bungkus dengan kardus tapi yang kardusnya itu yang tebal bukan kardus kalau yang kardus-kardus seperti bungkus apa itu ini yang tipis-tipis itu enggak bisa soalnya kurang kuat tapi kalau kardusnya itu paling enggak yang tebal aku nanti biar bibit itu aman ini nanti caranya seperti ini satu package itu bisa berisi bermacam-macam bibit bosku tergantung dari order yang masuk kalau yang masuk satu ya kita bungkus seperti ini nanti ada yang double dua tiga itu caranya sama cuman kalau yang sama itu ya nanti berarti kardusnya itu lebih besar lagi nah yang sudah jadi contohnya seperti ini ini rata-rata isinya itu ada yang satu ada yang dua bibit ini kalau yang kelapa itu ya langsung ini dapat besi kuning ini masih kurang sedikit untuk membukusnya caranya sama seperti tiap bibit itu membukusnya seperti itu ini sudah nanti itu aman walaupun dikirim ke luar pulau soalnya tadi waktu kita mengurangi media sudah kita tunjukkan caranya kita sangat berhati-hati dimasukkan air dulu biar akar itu enggak rusak terus habis itu masih dikasih kokopit yang tujuannya itu biar akar itu tetap seger bosku ini yang jelas kalau perjalanan umpamanya keluar jawa satu minggu satu minggu lebih itu Insya Allah masih aman soalnya kita sudah melalui SOP cara packing bibit yang bagus nah ini sudah selesai sudah jadi seperti itu itu nanti tinggal kurir itu ngambil kesini terus kurir datang terus diambil melihat kirimannya kemana itu nanti taruh kurir itu tergantung nanti permintaan pembeli mau kurir apa gitu jadi kita enggak bisa menentukan yang jelas yang yang jelas yang ringan lah biar enggak terlalu mahal di akhirnya ini sudah hampir selesai mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi para bosku yang mungkin ingin jual beli bibit online nanti bisa belajar seperti ini caranya itu untuk bikin tulisannya caranya sama seperti itu tadi akhirnya tentu semangat saya akhiri mohon maaf atas segala kekurangan kegelapan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih